Mereka berdua kini duduk di dalam rumah makan kecil sederhana di ujung dusun tak jauh dari markas luli yang pai itu. Wajah siang keanli masih pucat dan muram. Kweilan membujuk dan menghiburnya dan atas bujukan kweilan yang berkali-kali itu akhirnya siang keanli mau juga makan nasi. Hari telah siang, akan tetap di warung yang sederhana itu masih kosong, tidak ada tamunya kecuali seorang pengemis yang duduk melenggut di sudut sebelah depan. Biarpun pakaiannya pengemis, namun berani duduk di situ menghadapi meja, tentu juga seorang tamu yang datang berbelanja. Kini di atas meja di depannya tidak ada lagi mangkok piring, akan tetapi sisa-sisa di atas meja itu membuktikan bahwa pengemis ini tadi telah makan. Beberapa ekor lalat merubungi sisa makanan di atas meja, akan tetapi pengemis itu tidak peduli dan duduk melenggut, agaknya tertidur setelah kekenyangan makan. Kedua tangannya diletakkan di atas meja dan kalau orang memperhatikannya, tentu akan menjadi heran melihat kedua tangan ini berkulit putih dan halus, sedangkan kuku-kukunya pun terpelihara baik-baik. Akan tetapi sukar untuk melihat mukanya karena sebuah topi butut yang lebar menutupi kepala berikut mukanya. Topi lebar itu pun aneh, berhiaskan setangkai bunga mawar merah. K.W. Ilan dan siang keanli tadi hanya melempar pandang satu kali ke arah pengemis ini, sungguh pun merasa heran namun tidak bercuriga. Terlalu banyak perkumpulan pengemis dan terlalu banyak pengemis-pengemis yang berlagak aneh mereka jumpai. Agaknya pengemis ini pun hanya seorang di antara anggota perkumpulan-perkumpulan itu yang sengaja berlagak aneh untuk menarik perhatian orang. Selain itu, juga siang keanli terlalu sibuk dengan kemurungan pikirannya dan K.W. Ilan terlalu sibuk dengan usahanya menghibur siang keanli sehingga keduanya selanjutnya lupa lagi kepada si pengemis yang masih duduk melenggut di atas kursinya. Sudahlah, tak perlu kau bermuram dua jah lagi. Bukankah sudah jelas bahwa kedua orang gurumu itu, betapapun lihainya, tak lain hanya orang-orang yang pernah juga menyeleweng daripada jalan benar? Untuk apa memikirkan mereka? Yang paling perlu, percaya kepada diri sendiri untuk memperbaiki hidup, menghapus semua yang kotor dan mulai dengan lembaran baru yang bersih. Siang keanli, mana sifat jantanmu? Bangkitlah, jangan terbawa hanyut dukanestapa yang tiada gunanya, berkali-kali K.W. Ilan menghibur. Aih, bukan main tiba-tiba terdengar suara pujan perlahan sekali, akan tetapi cukup jelas. K.W. Ilan cepat menoleh keluar, akan tetapi tidak tampak ada orang di luar. Suara tadi datang dari luar, ataukah, dari pengemis yang tertidur tadi? Akan tetapi bukan, karena telinganya yang tajam dapat menangkap suara pernapasan pengemis itu yang halus dan panjang, napas orang sedang tidur. Ia menoleh ke arah dalam di mana kakek yang mengurus warung itu sibuk membersihkan dapur. Tidak ada orang lain kecuali kakek itu yang mengurus warung ini. K.W. Ilan tidak pedulikan lagi. Mungkin suara orang di luar warung dan ucapan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Siang Koan Li menghela napas panjang. K.W. Ilan, setelah menyaksikan segala yang terjadi tadi, mendengar semua ucapan kakek ajaib yang bernama Buk Kek Siansu itu, Aku menjadi insyaf akan kebodohanku selama ini. Aku terlalu lemah dan menyerah kepada keadaan. Tidak, K.W. Ilan, aku tidak lagi sudi menyerah dan tunduk kepada Gua Kong yang ternyata telah menyelewankan Tian Liong Pang. Aku akan berusaha mengangkat kembali nama baik Tian Liong Pang seperti yang telah kau usulkan. Akan tetapi, ia menundukkan muka dengan sedih. Mengapa lagi? Apa yang menjadi halangan? Selama dua tahun aku setia kepada Tian Liong Pang yang menyeleweng. Dengan sendirinya aku telah menjadi seorang tokoh dunia hitam, tokoh jahat. Lebih dari itu, kedua orang guruku pun ternyata bukan orang baik-baik. Mana mungkin ada pendekar yang mau percaya kepadaku? Ku rasa usahaku untuk menghimpun tenaga para patriot hal hontakan berhasil. K.W. Ilan mengerutkan keningnya. Biarpun ia kurang pengalaman, namun ia seorang gadis yang cerdik. Ia dapat mengerti keadaan siang keanli dan melihat kebenaran pendapat itu. Selagi ia hendak menjawab dan menghibur, tiba-tiba terdengar suara halus namun kering dan penuh teguran. Huh, bagus sekali, siang keanli. Lekas menyerah sebelum pinceng, aku, terpaksa turun tangan menggunakan kekerasan. K.W. Ilan cepat menoleh dan tampaklah lima orang hwasyo muncul di depan warung itu. Lima orang hwasyo yang kelihatannya bersikap agung, alim, akan tetapi juga berwibawa. Apalagi yang memimpinnya. Dia seorang hwasyo tua yang berjenggot panjang dan putih, matanya bersinar halus namun amat tajam. Empat orang hwasyo lainnya yang belum tua benar, berdiri di belakangnya dan sikap mereka hormat, menanti perintah. Mereka berlima, semua membawa pedang. Selaka, mereka adalah hwasyo-hwasyo luli yang pai, bisik siang keanli yang segera bangkit berdiri dan melangkah maju, terus memberi hormat kepada hwasyo tua yang berdiri paling depan. Teocu siang keanli telah melanggar wilayah luli yang pai dan karena diserang terpaksa menotok roboh dua orang suhu dari luli yang pai. Harap tai susudi memaafkan karena hal itu teocu lakukan secara terpaksa ketika teocu ingin berjumpa dengan kedua orang suhu teocu di dalam sumur di belakang kuil luli yang pai. Siang keanli yang mengenal kesalahannya dan kini sedang dalam usaha memperbaiki jalan hidup mendahului mereka minta maaf. Sikapnya merendah sekali sehingga diam-diam kawai ilan mendongkol. Omi Tohut, baik sekali kalau kau menyesali perbuatanmu yang sesat. Siang kean kongcu. Sayang, bukan hanya itu saja kesalahanmu. Kau telah berdosa besar sekali kepada kami. Beberapa tahun yang lalu, selagi masih kecil, kau telah melanggar daerah larangan. Lebih dari itu, malah tanpa ada yang mengetahui kau telah menjadi murid dua orang musuh besar kami yang sedang dihukum. Hal itu berarti kau telah melakukan dua dosa. Kemudian, setelah keluar, kau menjadi orang sesat dalam Tianlong Pang yang menjadi perkumpulan jahat semenjak ayahmu mati. Dosa ketiga ini dosa yang paling besar dan untuk itu Pim Cheng dan para anggota luli yang pai sudah cukup untuk menghukumu. Sekarang, semua dosa ini ditambah dengan pelanggaran ke dalam kuil dan merobohkan dua orang murid kami. Siang kean li, hayo lekas berlutut dan menerima hukuman di kuil kami. Siang kean li menjadi bingung dan melihat ini kau ilan sudah melompat ke depan dan mencabut pedang siang bok kiam. Gadis ini berdiri dengan tegak, pedang di tangan kanan, sarung pedang di tangan kiri dan telunjuk tangan kirinya menudin ke arah wasyo-wasyo itu. Hwasyo-wasyo gundul sombong. Siang kean li dengan kalian tidak ada hubungan sesuatu, kalian berhak apakah mengadilinya dan bicara tentang dosa-dosanya? Apakah kalian ini hakim? Ataukah dewa-dewa yang menentukan dosa tidaknya manusia? Para wasyo itu nampak kaget, bahkan ada di antara mereka mencabut pedang siap menanti koandu. Akan tetapi wasyo tua itu mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Omi Tohut, nona muda siapakah? Kalau tidak salah, Pin Cheng Chin Kok wasyo ketua Luli yang pai sama sekali belum pernah bertemu dengan nona. Nona murid siapakah? Wasyo tua, tak perlu aku memperkenalkan diri. Ketahuilah bahwa aku adalah sahabat siang kean li yang tidak rela melihat kau bersikap begini sombong hendak mengadili dia. Kau tidak berhak. Ah, mengapa semudah ini nona juga tersesat ke dalam jalan gelap? Omi Tohut, semoga hudia, Buddha, membimbing nona ke jalan benar. Ketahuilah nona, kami bersikap begini adalah karena kami mengingat akan siang kean pangcu yang menjadi sahabat kami. Karena ingat siang kean pangcu, maka kami menganggap siang kean kongcu ini orang sendiri sehingga kami hendak membawanya ke kuil dan memberi hukuman yang layak. Kalau kami tidak melihat muka mendiang siang kean pangcu, hem, agaknya pinceng tidak akan berlaku selunak ini. Siang kean li membuang muka dan mengerutkan keningnya. Ia menjadi makin berduka, diingatkan betapa ayahnya seorang yang dihormati dan dijunjung tinggi dunia Kang Ou, Sebaliknya dia, putra tunggalnya, hanya mencemarkan nama orang tuanya saja. Tua bangka gundul. Kau bicara seolah-olah engkau dan orang-orang mulah manusia paling suci di dunia ini. Hem, sekarang mengerti aku mengapa Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong membunuh ketua kalian dan membuat kacau lulung liang pai? Kiranya kalian adalah orang-orang yang merasa diri paling suci, paling bersih dan karenanya memandang rendah orang lain yang kalian pandang orang-orang berdosa. Kiranya kalian ini hendak mengangkat diri sendiri menjadi wakil Tian, Tuhan, dan mewakili para dewa untuk menentukan nasib manusia lain, menghukum dan menganggap mereka berdosa. Pantas kalian hendak dibasmi dua orang kakek itu, dan sekiranya tidak ada Bu Kek Sian Su yang benar-benar suci dan mulia, tentu kalian sudah mampus semua dan aku percaya, orang-orang seperti kalian ini malah akan mati dengan tersiksa hebat. Mau masuk sorga tak diterima karena hanya suci anggapan sendiri, mau masuk neraka tak diterima pula karena pada lahirnya kalian selalu menentang kejahatan. Huh, tak tahu malu. Kau ilan, jangan tiba-tiba siang keanli berseru keras dan meloncat ke depan gadis itu, mencegah gadis itu menggerakkan pedang. Kemudian siang keanli membalikan tubuh menghadapi para hosyo dan berkata, Taisu, dan para suhu semua, dengarlah. Kuharap kalian tidak membawa bawa nama ayahku yang sudah tidak ada. Semua perbuatanku adalah tanggung jawabku sendiri. Setelah kini kupikir baik-baik, aku tidak merasa berdosa terhadap Luliang Pai. Pelanggaran itu bukanlah dosa. Kalau menurut pendapat kalian aku berdosa dan perlu dihukum, boleh. Aku bersedia melayani kalian, akan tetapi aku tidak mau dihukum. Kalau kalian hendak menggunakan kekerasan, juga boleh. Biarlah aku melakukan apa yang dahulu kedua orang suhu kupak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong sudah gagal melakukannya, yaitu memberi hajaran kepada kalian orang-orang Luliang Pai yang pura-pura suci. Nah, silakan. Muka Cinko Taisu yang kelihatan alim itu kini terkejut dan pucat. Tak disangkanya pemuda ini akan berani melawan dan mengingat bahwa pemuda ini adalah murid dua orang kakek yang hebat itu, ia meragu. Apalagi di situ terdapat nona muda yang galak ini, yang tentu bukan orang sembelarangan pula maka berani bersikap sekeras itu. Andai kata dia mampu mengalahkan dan menangkap siang kean li, kemudian hal ini terdengar oleh dua orang kakek yang terhukum di belakang kuil, bukankah kemarahan mereka akan bangkit dan jangan-jangan mereka itu melakukan pembalasan dengan membasmi Luliang Pai? Bantuan bu Kek Sian Su manusia dewa itu sukar diharapkan karena di mana adanya kakek itu tak seorang pun manusia mengetahuinya. Omitohut. Maksud Pin Cheng hanya untuk menghukum dan melempangkan yang bengkok, berarti kami menolong jiwa siang kean kongcu dan berarti pula kami tidak melupakan persahabatan kami dengan siang kean pangcu. Kalau kongcu hendak mengambil jalan sesat terus, kami pun tidak bisa berbuat sesuatu, Akan tetapi kelak akan tiba masanya terpaksa kami menghadapi kongcu sebagai musuh, bukan sebagai putra sahabat lagi, Ia menoleh kepada murid-muridnya dan mendengus, mari kita pergi. Hwasyo tua itu mengebutkan lengan bajunya yang lebar, lalu melangkah keluar sambil berliam keng, membaca doa, diikuti oleh empat orang muridnya. Kwe Ilan dan siang kean li mengikuti mereka dengan pandang mati sampai mereka itu mulai mendaki bukit menuju ke markas Luliang Pai. Engkau benar, Kwe Ilan. Orang harus dapat menentukan langkah sendiri, mempertimbangkan perbuatan sendiri, kemudian mempertanggungjawabkannya sendiri pula. Terima kasih atas segala bantuanmu, Kwe Ilan. Sekarang terbukalah mataku. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk membangun kembali Tianlong Pang sebagai sebuah perkumpulan orang-orang gagah sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, terjunjung tinggi namanya di dunia Kang O. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak sia-sia ayah mempunyai seorang anak seperti aku, ucapan ini bersemangat sekali dan pemuda itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan terkepal dan mukanya yang tampan kehilangan kemuramannya, kini tampak berseri dan bercahaya. Kwe Ilan tersenyum lebar, menghampiri dan memegang tangan pemuda itu. Bagus. Sekarang aku dapat dengan hati ikhlas dan dada lapang melepasmu pergi, siang ke Anli. Kelak aku pasti akan datang mengunjungi Tianlong Pang di bawah pimpinanmu. Pemuda itu memandangnya tajam. Apa? Kau, kau tidak ikut bersama aku? Kwe Ilan menggeleng kepala. Sungguh lucu, bukan? Tadinya engkau yang selalu menyuruh aku pergi akan tetapi aku tidak mau meninggalkanmu. Sekarang aku yang hendak meninggalkanmu akan tetapi engkau yang sebaliknya menghendaki aku membantumu. Sekarang engkau dapat berdiri sendiri, siang ke Anli, dan urusan Tianlong Pang bukanlah urusanku, melainkan urusan pribadimu. Betapapun juga, aku girang sekali telah dapat bersahabat denganmu. Engkau seorang pemuda yang amat hebat. Kwe Ilan, ah, ada apa? Kenapa kau meragu lagi? Kwe Ilan, terus terang saja, hem, sekarang ini, terasa amat berat bagiku untuk berpisah darimu. Tidak, tidak dapatkah kita, eh, bersama selalu? Eh, 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 untung pengemis yang terlupa dan masih tidur di sudut depan itu terbatuk-batuk sambil menggaruk-garuk punda yang agaknya digegit kutu bajunya sehingga suasana tak enak dan mencekam setelah kata-kata siang ke Anli itu menjadi buyar seketika. Siang ke Anli ingat bahwa dia berada dalam warung di mana terdapat pengemis itu dan juga pengurus warung yang berada di dalam, maka ia pun lalu tersenyum dan berkata, Maaf, Kwe Ilan. Kembali aku terseret dalam kelemahan. Engkau benar. Kita harus mengambil jalan kita masing-masing dan kelak bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik setelah tugas kita masing-masing selesai. Nah, selamat tinggal dan selamat berpisah, Kwe Ilan. Jari tangan yang menggegam tangan Kwe Ilan itu seakan-akan memancarkan hawa hangat yang menjalar dari tangan Kwe Ilan terus ke dalam hatinya. Ia memandang mesera kemudian menarik kembali tangannya. Selamat jalan, siang ke Anli. Engkau orang baik, tentu kau akan berhasil dalam tugasmu. Sampai berjumpa pula kelak. Dengan wajah berseri dan langkah lebar, siang ke Anli meninggalkan warung itu dan tak lama kemudian ia telah berlari-lari cepat dan lenyap dari pandang macu Kwe Ilan yang mengikutinya. Gadis itu termenung sejenak, lalu menghela nafas panjang dan memanggil pemilik warung. Setelah membayar harga makanan, ia pun lalu membawa bungkusan pakaiannya dan meninggalkan warung itu. Kita tinggalkan dulu kam Kwe Ilan yang berpisah dari siang ke Anli untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke hitam menemui ibu kandungnya. Marilah kita menengok keluar, ke dunia Kang Ong. Seperti telah disinggung oleh manusia Dewa Bu Kek Sian Su ketika memberi nasihat kepada Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, Di dunia Kang Ong, terutama di kalangan golongan hitam, terjadi perubahan hebat semenjak lenyapnya Tian Te Lio Kwe dari permukaan dunia penjahat. Lenyapnya enam orang tokoh besar dunia hitam ini membuat golongan hitam menjadi lemah kedudukannya dan kuncut nyalinya. Apalagi pemerintah Song dengan secara tidak langsung dibantu oleh para pendekar, mendapat angin baik dan di mana-mana para pendekar berusaha membasmi golongan hitam sehingga banyaklah golongan hitam tidak berani lagi memperlihatkan diri secara berterang. Untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, kaum hitam ini menyelundup ke dalam perkumpulan-perkumpulan bersih seperti yang dilakukan ke dalam Tian Leong Pang dan sebagian besar perkumpulan pengemis sehingga banyaklah perkumpulan-perkumpulan baik berubah menjadi sarang mereka yang dikejar-kejar itu. Kemudian timbul desas-desus yang mengembirakan dan membangkitkan semangat golongan hitam, yaitu dengan turunnya pentolan-pentolan yang kabarnya malah memiliki kesaktian lebih hebat daripada mendiang Tian Te Lio Kwe. Disebut-sebut oleh golongan hitam ini nama-nama tokoh yang selama ini tidak terkenal di dunia Kang O, pendatang-pendatang baru dari empat penjuru dan yang sebelum muncul sudah memiliki pengikut-pengikut yang memilih jagoan masing-masing untuk dijadikan semacam datuk mereka. Orang pertama yang disebut-sebut adalah Siang Emo Wusinni, wanita sakti berambut wangi, seorang di antara Tian Te Lio Kwe yang belum tewas. Karena dia merupakan seorang tokoh wanita, tentu saja yang memuja dan menjagoinya adalah golongan hitam kaum wanita yang akhir-akhir ini banyak muncul di dunia sebelah selatan. Semenjak dikalahkan oleh suling emas, iblis betina ini melarikan diri dan bersembunyi di sebuah pulau kosong di pantai selatan, di mana selain menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu baru, ia juga menerima murid-murid perempuan yang cantik-cantik dan kesemuanya berambut panjang terurai tidak digelung dan ia menciptakan sebuah barisan wanita yang disebutnya Siang Emo Wusinni, barisan rambut wangi. Akan tetapi belasan tahun lamanya Siang Emo Wusinni mengarang murid-muridnya mencampuri urusan luar, ia sendiri tak pernah terjun ke dunia Kang O. Orang kedua adalah seorang tokoh dari dunia barat yang tak dikenal orang, namun yang namanya menggemparkan perbatasan dunia barat. Begitu muncul, dia mengacau di antara para dunia pengemis dan dikabarkan bahwa dia telah membunuh 200 lebih orang pengemis golongan putih dengan care yang luar biasa kejamnya, yaitu mempergunakan senjata yang istimewa, sebuah gunting yang besar sekali. Dia ini dijuluki Butek Siulem, Sip Tampan Tanpa Tanding. Karena munculnya telah melakukan perbuatan membasmi golongan pengemis putih, tentu saja namanya disanjung-sanjung oleh para pengemis golongan hitam yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di dunia pengemis. Butek Siulem ini dikabarkan selain lebih lihai daripada raja pengemis jahat Itgan Kai Ong, juga lebih kejam dan amat aneh. Orangnya tampan, pakaiannya hebat luar biasa, lagak bicaranya seperti perempuan genit. Orang ketiga adalah Jin Cham Hoa Ong, Raja Al-Kojo Manusia, atau yang menamakan dirinya Pak Sen Ong, seorang tokoh utara berbangsa campuran antara Mongol dan Hitan. Kabarnya dia itu masih keturunan mendiang Hek Giam Lo, salah satu tokoh Tiantelio KWI. Pak Sen Ong, Raja Sakti Utara, atau Jin Cham Hoa Ong ini juga amat kejam, senjatanya sebuah gergaji berkait dan ia bercita-cita untuk menjadi raja hitam dan kini menjadi buronan kerajaan hitam. Orang ketiga ini pun mempunyai banyak anak buah, yaitu orang-orang Mongol dan Hitan yang tidak suka kepada Ratu Yalina dari kerajaan hitam. Juga banyak tokoh dunia hitam bagian utara yang mengagumi kesaktian kakek ini menyatakan takluk dan menggabungkan diri atau lebih tepat bernaung di bawah pengaruh Pak Sen Ong. Orang keempat di antara deretan datuk-datuk dunia hitam ini adalah seorang kakek tua renta yang kurus dan mukanya selalu menyeringai, berjuluk Syao Bin Lomo, iblis tua tertawa. Dia ini adalah Paman Guru Sin Sengolosu Ketua Tian Liong Pang, maka dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu kepandainya. Karena di waktu mudanya dahulu Syao Bin Lomo adalah seorang bajak laut, maka sekarang pun para pengikutnya sebagian besar tokoh-tokoh bajak laut dan bajak sungai. Orang kelima di antara para tokoh adalah seorang raksasa yang mukanya seperti monyet, bahkan julukannya pun Tai Lek Kowong, Raja Monyet Bertenaga Kuat. Tokoh ini muncul dari kepulauan di laut, dan entah berapa ratus tokoh sudah direbohkan oleh kakek ini semenjak ia mendarat di pantai timur sampai perantauannya ke daratan tengah. Sampai kini belum pernah ada jago silat yang mampu mengalahkan sepasang senjatanya yang aneh dan lucu, yaitu sepasang gembereng alat musik yang biasa dipakai bersama tambur dan canang untuk mengiringi tarian dan permainan barong saya atau liong. Keanahan kakek ini adalah bahwa tidak seperti tokoh lain, ia tidak mempunyai murid, juga tidak mempunyai pengikut. Ia malang melintang seorang diri di dunia Kang Ou dan kesukaan satu-satunya hanyalah berkelahi dan mengalahkan tokoh-tokoh besar. Pagi hari itu amat ramai di puncak Chang Leong San yang biasanya amat sunyi. Puncak gunung ini merupakan sebuah di antara puncak-puncak yang paling sunyi, tak pernah didatangi manusia karena selain sukar mencapai puncak ini, juga di sekitar gunung ini menjadi sarang binatang buas dan seringkali dijadikan sarang manusia-manusia buas pula. Pagi hari ini pun puncak Chang Leong San menjadi pusat pertemuan di antara orang-orang golongan hitam yang sudah berjanji untuk mengadakan pertemuan awal dalam menghadapi pertemuan para tokoh mereka untuk mengadakan pemilihan Beng Cu, ketua, yang akan memimpin para tokoh dunia hitam menghadapi para pendekar golongan putih. Semenjak malam tadi, berbondong-bondong orang kengau mendatangi puncak itu. Ada rombongan terdiri hanya dari dua-tiga orang, akan tetapi ada pula rombongan besar terdiri dari belasan orang, bahkan sambil membawa bendera lambang perkumpulan mereka segala. Pagi hari itu sudah ramailah puncak, penuh dengan orang-orang yang bermacam-macam pakaiannya. Ada yang masih amat muda, ada pula yang sudah kakek-kakek. Ada yang berpakaian mewah seperti seorang jutawan, ada yang berpakaian pedagang, ada seperti guru silat, dan banyak pula yang berpakaian pengemis. Biarpun bermacam-macam, sesungguhnya mereka itu sama, yaitu orang-orang jahat yang selalu mendatangkan kekacauan di dunia ini. Tampak bendera mereka berkibar dengan selaman bermacam-macam lambang. Ada gambar naga dengan beraneka warna, ada gambar bunga-bunga, dan lain macam binatang. Di antara banyak bendera itu, tampak berkibar megah bendera dengan gambar garuda hitam dan ada pula bendera bergambar ular hitam. Dua buah bendera ini dipegang oleh rombongan pengemis yang pakaiannya berkembang bersih, Maka mudahlah diketahui bahwa mereka itu adalah rombongan perkumpulan-perkumpulan pengemis Hek Peng Kaipang dan Hek Coa Kaipang. Memang golongan pengemislah yang terbanyak datang mengunjungi pertemuan kaum sesat ini. Serigala dan harimau, binatang-binatang buah sidup rukun dengan kelompok masing-masing, demikian pula manusia. Burung memilih kawan dengan persamaan warna bulu, sedangkan manusia memilih kawan dengan kecocokan watak dan kebiasaan mereka. Biarpun orang-orang yang pada pagi hari itu berkumpul di puncak Chang Leong San terdiri dari orang-orang Kang Ho yang sudah biasa melakukan perbuatan sesat, namun kini setelah berkumpul mereka dapat beramah-tamah, satu dengan yang lainnya bersendau gurau dengan hati tulus ikhlas penuh rasa persahabatan. Dengan bangga mereka saling menceritakan pengalaman mereka yang bagi umum merupakan perbuatan jahat, namun bagi mereka merupakan kegagahan dan keberanian yang patut mereka banggakan. Ramailah suara mereka bercakap-cakap di seling gelap ketawa, mengalahkan dan mengusir burung-burung yang terbang pergi ketakutan. Seperti telah bermufakat padahal hanya kebetulan saja, mereka kini berkumpul mengelilingi sebuah batu besar yang bundar bentuknya dan licin permukaannya sehingga batu itu dapat dipergunakan sebagai pengganti meja besar. Batu-batu kecil diangkat dan digulingkan di seputar meja ini, dijadikan tempat duduk. Ada pula yang berjongkok atau duduk begitu saja di atas tanah, ada yang berdiri dan bermacam-macamlah sikap mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dari jauh. Sebagian besar dari kaum sesat yang berkumpul di situ adalah hamba-hamba nafsu, maka mendengar suara ketawa wanita semerdu ini, serem tak mereka menengok dan memandang. Tak lama kemudian semua percakapan terhenti dan semua mata melotot memandang penuh gairah kepada dua orang wanita muda yang datang berjalan dengan lenggang bergaya tari, menarik dan menggairahkan. Dua orang wanita muda ini bertubuh kecil ramping, berpakaian sutra halus tipis berwarna merah muda dan hijau pupus. Sikap dan percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah wanita-wanita selatan. Rambut mereka terurai panjang tak digelung, dan gagang pedang tampak di belakang punggung. Mereka datang sambil tersenyum-senyum manis dan sepasang match mengerling-gerling genit. Karena yang menjadi pelopor pertemuan ini adalah dua perkumpulan pengemis Hek Pek Kaipang dan Hek Coa Kaipang, maka dua perkumpulan inilah yang bertindak sebagai tuan rumah dan yang sekaligus meneliti dan mengenal para tamu agar jangan sampai ada pihak musuh yang datang menyelunduk. Melihat datangnya dua orang wanita muda yang tak terkenal ini, ketua Hek Coa Kaipang segera menyambut, menjura dan berkata kepada dua orang wanita itu. Selamat datang di antara sahabat. Mohon tanya, Jiwi Ko Nio, Nona berdua, ini dari golongan manakah dan berdiri di bawah bendera apa? Dua orang wanita muda itu saling pandang lalu tertawa genit sambil menutupi mulut dengan ujung lengan baju mereka yang panjang. Kemudian seorang di antara mereka yang lebih tinggi berkata, Kami adalah anggota-anggota siang emau tin, diutus oleh Sinni untuk melihat apa yang terjadi di sini. Ah, kiranya Jiwi adalah utusan siang emau Sinni dari selatan. Maaf, karena terlalu jauh kami tak sempat mengirim undangan, harap sampaikan maaf kami kepada Sinni. Akan tetapi kami girang bahwa Sinni berkenan mengutus wakil. Silakan duduk, Jiwi Ko Nio. Dua orang wanita itu tersenyum-senyum dan melangkah mendekati mereka. Para tamu yang terdiri dari laki-laki semua itu kini mencium bau harum yang semerbak keluar dari rambut panjang dua orang wanita ini. Mereka berseru kagum dan mulailah mereka, terutama yang muda-muda, berteriak-teriak menawarkan tempat duduk. Mari duduk dekatku sini, Nona. Batunya licin dan bersih. Di sini teduh. Marilah. Berlomba mereka itu menawarkan tempat duduk sambil tertawa-tawa, semua mengharapkan untuk dapat duduk di dekat dua orang Nona manis yang genit senyum kerlingnya dan harum rambutnya itu. Bahkan ada pula yang mulai mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan cabul, sesuai dengan watak mereka yang memang sudah biasa bersendau gurau dengan kata-kata cabul. Namun dua orang wanita itu pun bukan orang baik-baik. Kalau wanita sopan mendengar senda gurau laki-laki yang cabul dan kurang ajar, tentu menjadi malu dan tidak senang, namun dua orang wanita anggota siang emoutin ini tersenyum-senyum dan melirik sana-sini memilih tempat. Sesungguhnya bukan tempat yang mereka pilih, melainkan penawarnya. Tak lama kemudian, di bawah sorak-sorai dan tawa gemuruh, mereka sudah memilih duduk di sebelah dua orang muda yang tampan dan segera mereka bercakap-cakap dan tertawa-tawa gembira. Biarpun cuan rumahnya adalah perkumpulan-perkumpulan pengemis, namun mereka ini bukanlah cuan rumah yang miskin. Sesungguhnya memang amat jengkel terdengarnya. Pengemis yang tidak miskin. Namun ini kenyataan karena sesungguhnya para anggota Hek Pengkaipang, Hek Coa Kaipang dan masih banyak lagi perkumpulan pengemis golongan sesat, tak pernah pergi mengemis, melainkan mengemis secara paksa alias merampok. Dengan mengandalkan kepandayan dan pengaruh perkumpulan, mereka mendatangi orang-orang kaya lalu mengemis jumlah tertentu yang harus diberikan oleh si kaya. Demikianlah praktek yang dijalankan oleh perkumpulan-perkumpulan pengemis golongan sesat ini. Maka mereka itu bukanlah orang miskin dan dalam pertemuan ini, segera dihidangkan arak baik dan makanan-makanan yang cukup lezat dan mahal. Menjelang siang, semua tamu sudah berkumpul, jumlahnya seratus orang lebih, maka perundingan pun dimulailah. Yang menjadi pokok pembicaraan adalah membentuk persatuan dan persekutuan golongan sesat untuk bersama-sama menghadapi musuh golongan putih dan membalas dendam serta membasmi para pendekar yang pernah menghancurkan golongan mereka. Sudah terlalu lama kita ditindas demikian antara lain ketua Hek Pekai Pang berkata, Semenjak para datuk kita, diantaranya adalah Hek Gan Kai Ong Raja pengemis kami tewas, maka kita selalu dikejar-kejar, dihina dan harus sembunyi-sembunyi. Maka kini kita harus bersatu untuk menghadapi mereka. Agar persatuan kita dapat lebih kuat teratur, kita harus mengangkat seorang Beng Cu, pemimpin. Pertemuan ini memang merupakan pertemuan pendahuluan dan persiapan untuk memilih Beng Cu. Tentu saja memilih Beng Cu harus mencari seorang tokoh yang sakti agar pekerjaan kita jangan sampai gagal kata Ketua Hek Chow Aka Ipang. Kami dari golongan pengemis mengajukan calon Beng Cu, yaitu Lociampuwebutexulem. Semua pengemis yang merupakan anggota pimpinan pelbagai perkumpulan pengemis bertepuk tangan menyatakan setuju dan mendukung tokoh yang disebut oleh Ketua Hek Chow Aka Ipang itu. Mulailah golongan lain mengajukan calon-calon mereka. Wakil-wakil dari utara mengajukan calon Sin Cham Hoa Ong atau Pak Sin Ong yang sudah terkenal kesaktiannya. Golongan barat diperkuat oleh perkumpulan Tian Leong Pang mengajukan Xiao Bin Lomo. Sebaliknya para penjahat yang datang dari timur dan yang mengagumi sepak terjang Tai Lek Kao Ong yang mengerikan, tentu saja mengajukan tokoh baru ini sebagai Beng Cu. Ramailah mereka memuji-muji setinggi langit calon masing-masing, menceritakan kehebatan sepak terjang mereka, kelihayan mereka, dan kekejaman mereka yang dikatakan lebih hebat daripada Tian Te Lio Kawe yang kini sudah tidak ada lagi, tinggal siang emosini seorang yang tak pernah muncul di dunia Kang O. Bagus! Agaknya kita tidak kekurangan calon yang hebat-hebat. Sudah ada empat orang calon kita yang dalam beberapa hari ini akan hadir di sini. Setelah semua calon berkumpul, barulah dilihat siapa di antara mereka yang paling patut dijadikan Beng Cu. Sementara itu, mengingat bahwa siang emosini adalah seorang di antara Tian Te Lio Kawe, jadi merupakan tokoh tua yang patut diingat, sebaiknya kita mendengarkan suara utusannya yang kini hadir di sini, kata ketua Hek Pengkai Pang sambil melirik dua orang nona manis yang kelihatan makin merapat duduknya dengan dua orang laki-laki muda tampan tadi. Tanpa malu-malu lagi kedua nona itu sudah bersikap sangat mesra terhadap dua orang pasangan mereka. Mendengar ucapan itu, dua orang nona manis itu kini dengan manja dan perlahan mendorong dada pasangan mereka, kemudian tertawa genit sambil meloncat ke depan. Sekali meloncat, gerakan mereka yang amat ringan dan cekatan itu membuat mereka sudah berdiri di atas batu besar di tengah-tengah. Di tempat tinggi ini mereka kelihatan jelas. Cantik genit dengan bentuk tubuh tampak membayang dibalik pakaian sutera tipis. Cantik menggairahkan. Seperti telah kami katakan tadi, kami hanyalah utusan yang ditugaskan oleh guru kami sebagai peninjau saja. Guru kami menyatakan bahwa beliau tidak tertarik lagi akan urusan dunia dan tidak menghendaki kedudukan Beng Cu. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa kami tidak mau bekerja sama dengan Anda sekalian. Guru kami berpesan apabila Beng Cu baru sewaktu-waktu bergerak menggempur suling emas, guru kami pasti akan turun tangan membantu. Hanya kalau bentrok melawan suling emas saja guru kami suka bekerja sama. Kiranya cukuplah pernyataan kami dan selanjutnya kami hanya menjadi peninjau yang tidak mengajukan calon. Setelah berkata demikian, dengan langkah menggoyang pinggul mereka kembali menghampiri pasangan masing-masing yang menerima mereka dengan kedua lengan terbuka dan tertawa-tawa. Ucapan anggota Siang Emu Utin ini sekaligus membelokan percakapan mereka yang hadir di situ dari persoalan pencalonan Beng Cu menjadi soal musuh-musuh besar mereka. Apalah yang dikatakan oleh Jiwi Kounio tadi memang tepat kata seorang di antara para tokoh dari utara. Memang suling emas merupakan seorang musuh besar kita bersama. Siapakah di antara kita yang belum pernah terganggu oleh suling emas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan jangan dilupakan ratu hitam. Wanita yang kini menjadi ratu hitam kabarnya masih sanak dekat suling emas, bahkan berhasil menjadi ratu karena bantuan suling emas. Kami mendengar pula bahwa ratu yang sampai kini tidak menikah itu adalah kekasih suling emas. Sungguh memalukan sekali, terutama terhadap bangsa hitam yang menjadi kawan baik kami. Oleh karena itulah kami mengajukan Pak Sin Ong sebagai calon Beng Cu dan tugas kita pertama adalah mencari dan membunuh suling emas bersama teman-temannya, terutama sekali ratu hitam. Ramailah mereka menyebut dan menyumpai nama-nama tokoh yang menjadi musuh mereka. Selain suling emas dan ratu hitam, juga ada yang menyebut-nama Yeu Kang Tiang Lo yang mereka khawatirkan akan merupakan pimpinan para pengemis baju butuk yang amat lihai. Di singgung pula nama Kambusin bersama istrinya Liu Hue Putri Ketua Beng Kau yang kini berdiam di kota Heng, yang sebuah kota yang terletak di lembah sungai Mutiara di mana keduanya hidup rukun dan tenteram namun yang selalu tak pernah merupakan tugas mereka sebagai orang-orang gagah untuk melawan kejahatan. Masih banyak nama yang disebut dan dimusuhi oleh orang-orang golongan sesat ini, diantaranya disebut-sebut pemilik angsan kok, lembah gunung merah. Paling penting lebih dulu memohon Beng Cubaru untuk menyerang ratu hitam, seorang tokoh utara berkata, Kalau kedudukan ratu hitam dapat dirampas, berarti golongan kita akan mendapatkan bantuan yang amat kuat, yaitu bangsa hitam, sehingga tidak akan sukarlah membasmi yang lain-lain. Akan tetapi kabarnya ilmu kepandayan ratu hitam juga amat hebat bantah seorang lain. Aku sendiri belum pernah bertemu dengannya, akan tetapi aku mendengar bahwa biarpun usianya sudah 40 tahun lebih, namun ia masih cantik jelita seperti bidadari dan ilmu kepandayannya amat dasyat. Di sampingnya ada pula pembantunya yang setia, Panglima Besar Kayabu yang kabarnya juga lihai sekali. Uhaha, nih hai apa? Kayabu itu hanya mengandalkan ketampanan wajahnya sehingga ia menjadi seorang di antara kekasih ratu Yalina yang gila lelaki. Masa? Siapa membohong? Kekasihnya banyak, di antaranya suling emas, Kayabu dan boleh dibilang setiap orang muda bangsa hitam tentu ditarik masuk ke istana untuk memuaskan nafsunya. Ah, benarkah itu orang-orang menjadi tertarik hatinya? Orang yang bercerita itu membusungkan dadanya. Dia seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar, nampak amat kuat, mukanya dihias kumis dan jenggot lebat, sehingga wajahnya menjadi angker menakutkan. Aku bukan hanya sudah menyaksikan dengan metu ini sendiri, bahkan sudah pula menikmati pelukannya yang hangat kata laki-laki ini. Siapa yang tidak tahu bahwa aku pernah tinggal di hitam dan menjadi kekasih ratu Yalina sampai sepekan lebih? Wah, hebat sekali. Tuaku, agaknya dia suka kepadamu karena kau tinggi besar dan gagah kata seorang anggota pengemis menggoda karena masih belum percaya benar. Memang dia paling suka kepada laki-laki yang tinggi besar, terutama sekali yang jenggot dan kumisnya. Sebagus ini laki-laki itu mengelus-elus jenggot dan kumisnya dengan bangga sambil melirik ke arah dua orang anggota siang emoutin yang tidak memilih dia. Ceritakan. Ya, ceritakan, tuaku. Bagaimana ketika engkau menjadi kekasih ratu Yalina? Orang-orang mendesak kepada si berwok ini untuk bercerita. Dua orang wanita anggota siang emoutin yang mendengar percakapan yang makin menjurus ke arah cabul dan kotor ini hanya tersenyum-senyum dan kadang-kadang terkekeh geli. Si berwok yang kini menjadi pusat perhatian, dengan bangga lalu melompat ke atas batu besar di tengah-tengah, memasang aksi dan berdehem beberapa kali sebelum mulai dengan ceritanya yang pasti menarik dan cabul. Akan tetapi pada saat itu, si berwok menjerit dan terjengkang roboh menggelinding turun dari atas batu besar. Ketika orang-orang datang menghampirinya, ternyata si berwok sudah tewas dan di lehernya menancap sebatang jerum hijau. Kagetlah semua orang dan pada saat itu, dari balik sebatang pohon muncul seorang gadis muda yang amat cantik. Gadis ini bukan lain adalah Kwe Ilan. Secara kebetulan sekali, dalam perjalanannya menuju ke hitam, Kwe Ilan lewat di kaki gunung Chiang Leong San. Ia tertarik akan gerak-gerik dua orang anggota Chiang M. Moutin, maka diang diam ia mengikuti mereka naik ke puncak di mana ia melihat berkumpul banyak orang dari golongan sesat. Mula-mula ia hanya mengintai dan mendengarkan, kemudian sudah merasa kesal dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia mendengar nama ratu hitam disebut-sebut. Ratu hitam yang bernama Yalina, ibu kandungnya. Ia mendengarkan dengan hati bergebar. Ketika mendengar betapa ratu Yalina dimusuhi, ia hanya mencibirkan bibirnya dan tidak mengambil peduli. Akan tetapi ketika muncul si berwok yang menghina ratu Yalina, ia tak dapat menahan kemarahannya sehingga sebelum si berwok bicara yang bukan-bukan, ia sudah menyerangnya dengan sebatang jarum. Siapa kira si berwok itu hanya lihai mulutnya saja. Diserang satu kali telah roboh dan tewas. Kwe Ilan muncul dari tempat sembunyinya dan berkata lantang. Aku tidak mencari permusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi mendengar menyet itu membual, benar-benar membuat orang menjadi muak dan tak dapat menahan tangan untuk tidak menghajarnya. Selama tinggal dengan enak saja Kwe Ilan yang telah membunuh orang itu membalikan tubuh hendak pergi dari situ. Semua orang terkejut. Gadis cantik itu dapat bersembunyi di situ tanpa seorang pun di antara mereka tahu, hal ini sudah membuktikan kelihayanya. Kemudian sekali turun tangan sudah membunuh si berwok, hal ini merupakan bukti kedua. Semua orang menjadi kesima. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan seorang hitam yang ikut dalam rombongan dari utara. Itu dia perempuan iblis yang merampas kuda hitam Hekeliongma orang hitam ini telinga kanannya putus bekas sabutan pedang siang bok kiam di tangan Kwe Ilan. Benar, dia si gadis siluman, murid iblis betina yang bernama Kamsian Eng teriak seorang yang tangan kanannya buntung, metu kanannya buta dan hidungnya bengkok. Dia adalah seorang tokoh Hek Pang Kaipang yang pernah mendapat hajaran Kamsian Eng dan kini mengenal Kwe Ilan. Dia pengacau itu beberapa orang Tian Liong Pang juga berseru. SRR, WER, Si U'ud, hujan senjata rahasia menyerang Kwe Ilan. Gadis ini terkejut. Tak disangkanya bahwa ia akan bertemu banyak musuh di tempat ini. Cepat ia meloncat ke depan, mengelak dari serangan hujan senjata rahasia itu. Ia menaksir bahwa jumlah lawannya ada 100 orang lebih dan dari sambaran senjata-senjata rahasia tadi taulah ia bahwa di antara mereka terdapat banyak orang yang tak boleh dipandang ringan kepandainya. Ia tidak takut, tidak pernah mengenal takut. Akan tetapi Kwe Ilan juga bukan seorang goblok yang mau menyianyakan nyawannya, mati konyol dikeroyok begitu banyak lawan. Sambil tersenyum mengejek ia lalu memergunakan kepandainya berlari cepat. Karena ia tidak mengenal daerah itu, ia lari ke kiri dan kebetulan sekali ia lari ke tempat kuda. Kuda-kuda tunggangan para pendatang ini dikumpulkan di suatu tempat yang banyak ditumbungi rumput gemuk, dijaga oleh belasan orang anggota rendahan. Ketika Kwe Ilan lari sampai ke tempat ini dikejar oleh puluhan orang dari belakang, ia melihat betapa di tempat kuda ini ternyata juga terjadi kekacauan. Belasan orang penjaga kuda sudah menggeletak malang melintang di sekitar tempat itu sedangkan puluhan ekor kuda itu sudah terlepas semua. Terdengar bunyi camuk meledak-ledak, membuat binatang-binatang itu menjadi makin panik, saling tabrak dan riuh rendah suara mereka meringkik-ringkik. Melihat kesempatan ini, Kwe Ilan lalu melompat ke atas punggung seekor kuda tinggi besar, kemudian menyendal kendali kuda itu, membelok ke kanan lalu melarikan kuda. Ributlah suara para pengejar ketika menyaksikan kekacauan di tempat ini, apalagi ketika melihat betapa semua kuda mereka telah terlepas dan panik. Dalam keadaan seribut itu, mereka terhalang melakukan pengejaran dan sibuk menenangkan kuda tunggangan mereka. Kwe Ilan membedal terus kudanya menuruni puncak. Ketika mendengar derap kaki banyak kuda mengejarnya, ia segera mempersiapkan jarum-jarumnya dan menoleh. Mau tidak mau ia tertawa sendiri melihat bahwa yang mengejarnya adalah kuda-kuda tanpa penunggang. Kiranya banyak kuda yang karena bingung lalu mengikuti saja kuda yang ditunggangi Kwe Ilan. Gadis ini lalu menahan kudanya dan menghalau belasan ekor kuda yang mengikutinya itu sehingga mereka lari kacau balau ketakutan. Sambil tersenyum-senyum Kwe Ilan melanjutkan perjalanannya. Senyum kepuasan menghias bibirnya. Ia telah berhasil merobohkan orang yang telah menghina ibu kandungnya. Biarpun ia belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya dan belum pernah ada yang bercerita tentang ibunya, namun ia tidak percaya bahwa ibunya seorang berwatak rendah seperti dibualkan oleh si berwok tadi. Ia puas bahwa ia telah membunuh orang itu dan di samping ini telah mendapatkan seekor kuda tunggangan. Biarpun tidak sebaik kuda keturunan He Iliong Ma yang hilang ketika ia dikeroyok bajak sungai anak buah Wong Hatayong, namun kuda ini juga seekor kuda yang baik. Agaknya tunggangan orang-orang utara tadi. Mereka itu jelas adalah orang-orang dari golongan sesat, maka Kwe Ilan tidak merasa malu untuk merampas kuda mereka. Akan tetapi, setelah melarikan kuda beberapa lama belum juga Kwe Ilan berhasil turun dari Chang Leong San. Ia merasa heran dan bingung sekali. Sudah lama ia membalapkan kuda, naik turun dan memblok ke kanan-kiri, namun ia hanya berputar-putar di sekitar lereng gunung. Ia memang berhasil melarikan diri dari para pengejarnya, namun ia tidak berhasil turun dari gunung. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba dari jauh ia melihat seorang berpakaian pengemis duduk bersandar batang pohon. Pengemis itu agaknya kelelahan dan mengasoh di tempat itu lalu tertidur karena hembusan angin gunung yang sejuk. Pengemis ini pakaiannya penuh tambalan, memegangi sebatang tongkat, sebuah buntalan besar terletak di dekatnya dan sebuah topi lebar menutupi seluruh mukanya. Topi lebar bundar yang butut dan tua, akan tetapi anehnya, setangkai bunga mawar yang merah segar berikut dua helai daunnya terselit menghias pita topi itu. Kwe Ilan menjadi ragu-ragu. Ingin ia bertanya kepada pengemis ini, menanyakan jalan turun. Akan tetapi siapa tahu kalau-kalau pengemis ini seorang di antara kaum sesat yang berkumpul di puncak tadi. Tentu akan sia-sia pertanyaannya. Kalau pengemis ini seorang di antara kaum sesat itu, tentu bukan percuma berada di situ. Mungkin sengaja menghadang dan kalau ia lewat, tentu akan turun tangan. Kwe Ilan sengaja memperlambat jalannya kuda ketika melewati pengemis yang duduk melenggut itu. Kudanya lewat dekat di depan si pengemis dan ia sudah siap waspada menjaga serangan. Namun pengemis itu tidak bergerak, seolah-olah tidak mendengar suara kaki kuda lewat di depannya. Kwe Ilan lewat terus sampai agak jauh sambil menengok. Pengemis itu tetap tidak bergerak. Kalau begitu, tentu bukan seorang di antara kaum sesat, pikirnya. Tentu seorang pengemis tulen yang kelaparan dan kelelahan. Maka ia lalu memutar kembali kudanya dan meloncat turun dekat pengemis itu. Muka pengemis itu tidak tampak, tertutup topi lebar. Akan tetapi orang yang menjadi pengemis tentulah seorang tua yang sudah tidak kuat bekerja lagi dan hidup terlantar, pikirnya. Paman pengemis tegurnya nyaring. Harap kau bangun sebentar, aku ingin bertanya. Pengemis itu tersentak seperti orang kaget, lalu menggumam dan menggaruk belakang telinganya. Gerakan ini membuat topinya makin menunduk. Ketika ia mengangkat sedikit mukanya, yang tampak oleh kawelan hanya sepasang net mengintai dari bayang-bayang gelap di bawah topi. Mau bertanya apa suara pengemis itu lirih seperti orang kelaparan benar sehingga kehabisan tenaga. Engkau tentu mengenal jalan di tempat ini. Paman tua, kau tolonglah aku yang tidak tahu jalan. Tunjukkan padaku jalan menuruni lembah gunung ini. Sejenak pengemis itu tidak menjawab, melainkan memandang kuda yang dituntun kawelan. Kemudian ia berkata acuh tak acuh, jalan turun bisa ditempuh jalan kaki, tak mungkin berkuda. Dari sini maju kira-kira setengah li, di pinggir jalan terdapat sebuah batu besar berbentuk kepala burung. Di belakang batu itulah terdapat jalan setapak yang akan membawa orang turun ke bawah. Setelah berkata demikian, pengemis itu kembali menundukkan mukanya dan agaknya ia sudah jatuh pulas lagi. Terima kasih, Paman, kata kawelan akan tetapi pengemis itu tidak menjawab karena agaknya sudah tidur. Huh, pemalas benar, pikir kawelan. Akan tetapi tiba-tiba ia ingat seperti pernah melihat seorang pengemis semalas ini. Ketika ia mengingat-ingat, terbayanglah pengalamannya dalam rumah makan di dusun dekat markas besar Luliang Pai di mana ia bersama siang ke Anli berpisah. Di rumah makan itu pun terdapat seorang pengemis yang terus-menerus duduk melenggut, sama sekali tidak mempedulikan kehadirannya semenjak ia datang ke rumah itu sampai pergi lagi. Inikah orang itu? Melihat topi bututnya mungkin ini orangnya dan kalau betul, benar-benar aneh dan mencurigakan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tadinya bertemu di Luliang San, kini kembali bertemu di Changliang San. Di sana tidur, di sini pun tidur. Kalau pengemis ini begitu malas dan kerjanya hanya tidur, bagaimana bisa begitu cepat berada di sini? Biarlah, asal ia tidak mengganggu ku, pikir kawelan. Musuh terlalu banyak di puncak itu dan tentu masih berusaha mencarinya. Tak perlu menambah lawan yang belum diketahui kesalahannya. Ia lalu meloncat ke atas punggung kudanya lagi dan melarikan kuda ke depan. Kurang lebih setengah li jauhnya, melihat sebuah batu besar yang bentuknya mirip kepala burung, ia berhenti. Benar saja seperti diceritakan pengemis tadi, ketika ia menyelingap ke belakang batu, tampak olehnya jalan menurun yang hanya tampak bekas tapa kaki saja. Jalan itu curam dan kecil sekali, turunnya harus berpegangan pada akar-akar dan batu. Tak mungkin dilalui oleh seekor kuda. Kalau begitu pengemis itu tidak bohong, dan tidak mempunyai niat buruk. Pada saat K.W. Ilan hendak menuruni jalan setapak itu, tiba-tiba ia mendengar bentakan-bentakan keras di sebelah belakang. Ia meloncat keluar lagi dari belakang batu untuk melihat, siap dengan pedangnya. Alangkah kaget dan herannya ketika dari jarak setengah li jauhnya ia dapat melihat betapa pengemis malas yang tadi duduk melenggut di bawah pohon, kini telah bertanding di keroyok belasan orang banyaknya. Hebatnya, pengemis itu masih menutupi kepala dan mukanya dengan topi lebar butut, bahkan masih duduk melonjorkan kaki dan bersandar pada pohon, hanya tongkat di tangannya yang bergerak-gerak ke depan menangkis serangan senjata tajam belasan orang itu yang menyerangnya sambil membentak-bentak. K.W. Ilan tertarik sekali. Banyak sekali orang aneh di dunia ini dan agaknya pengemis malas itu pun seorang aneh. Ia menunda niatnya meninggalkan gunung ini dan karena kudanya tadi sudah ia lepas, ia lalu berlari kembali ke tempat pengemis itu di keroyok. Setelah dekat ternyata ia dapat melihat bahwa belasan orang yang mengeroyok itu adalah pengemis-pengemis pula. Pengemis-pengemis baju bersih yang sudah beberapa kali bentrok dengan K.W. Ilan. Hayo mengakulah. Engkau dari golongan mana dan mengapa mengacau pertemuan di puncak Changlongsan? Pakaianmu bersih, hal ini berarti bahwa engkau masih segolongan dengan kami, pengemis-pengemis pakaian bersih. Mengapa kau mengacau pertemuan yang diadakan Hek Pengkaipang dan Hek Coa Kaipang? Kau dari partai mana? Hem, baju bersih badan kotor hati busuk, apa artinya? Orang-orang susat, pergilah dan jangan mengganggu ku pengemis itu berkat tata acuh, dan tongkatnya juga bergerak sembarangan menghadapi belasan batang tongkat, golok, dan pedang itu. K.W. Ilan yang kini sudah berdiri dekat memandang penuh perhatian dan ia menjadi kaget serta kagum sekali. Tongkat di tangan pengemis malas itu benar-benar hebat dan lihai bukan main. Memang benar bahwa belasan orang pengeroyok itu tidak berapa tinggi ilmu silatnya, namun karena belasan orang maju bersama maka cukup berbahaya. Apalagi kalau diingat bahwa pengemis malas itu melawan sambil duduk dan lebih-lebih lagi, mukanya ditutup topi butut. Akan tetapi begitu tongkat di tangan pengemis malas ini bergerak ke depan, berturut-turut belasan orang pengemis baju bersih itu roboh terguling dengan sambungan lutut terlepas karena totokan ujung tongkat yang dilakukan secara cepat dan tepat luar biasa. Kini pengemis malas itu dengan gerakan sigap telah meloncat bangun, dan barulah tampak oleh kweilan betapa tubuh pengemis ini jangkung dan tegap, namun mukanya tetap bersembunyi di balik topi butut. Sambil melintangkan tongkatnya dengan sikap penuhi bahwa pengemis itu menghadapi para pengemis yang merintih-rintih dan mengurut-urut lutut mereka, lalu terdengar suaranya lantang berpengaruh, jauh bedanya dengan ketika bicara dengan kweilan tadi. Berani menjadi pengemis berarti berani menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan jahat, berani mengatasi kemiskinan dan kelaparan dengan jalan mengetuk hati nurani mereka yang mampu, berani mengekang diri melawan nafsu duniawi. Akan tetapi kalian menghadapi kemiskinan dengan perbuatan jahat. Kalau sudah begitu, mengapa masih memakai pakaian pengemis? Kalian hanyalah penjahat-penjahat yang menyamar sebagai pengemis, membikin kotor dunia pengemis dan sudah sepatutnya dibasmi. Kalau mau menjadi penjahat, jadilah penjahat yang berani bertanggung jawab, atau kalian mau jadi pengemis, jadilah pengemis yang baik. Mengapa berlaku seperti pengecut-pengecut yang hina-dina? Belasan orang pengemis yang menggeletak itu tidak menjawab, hanyalah memandang dengan mati melotot. Sebagai jawaban kata-kata itu, dari jauh terdengar bentakan-bentakan dan berbondong-bondong datanglah berlari-lari banyak orang yang bukan lain adalah orang-orang yang tadi berapat di puncak dan kini sudah datang mengejar. Jumlah mereka itu ada 30 orang lebih. Mendengar bentakan-bentakan mereka, pengemisannya itu menggerakkan kepala memandang ke depan, kemudian ia menoleh kepada K.W. Ilan dengan muka masih tersembunyi di balik topi. Nona, mengapa engkau kembali? Pergilah turun gunung dan jangan kau melibatkan diri dengan orang-orang jahat itu. Dan engkau sendiri K.W. Ilan bertanya, Aku akan menghadapi mereka. Tongkatku masih cukup kuat untuk memberi hajaran tikus-tikus itu. Wah, enaknya. Engkau mau mencari enak sendiri, Paman Jembel. Kalau tongkatmu kuat, apakah kau kira pedangku kurang tajam? Kaulah yang boleh pergi. Mereka itu mengejar aku, bukan mengejar engkau bantah K.W. Ilan sambil mencabut siangbok kiam dari sarungnya. Melihat bahwa pedang gadis itu terbuat daripada kayu, pengemis itu tercengang, kentara dari sikapnya yang tiba-tiba tak bergerak. Topinya terangkat sedikit dan dari bayangan topi itu menyambar dua buah mati yang tajam sinarnya. Ah, kiranya Nona seorang pendekar pedang yang lihai. Percakapan mereka terpaksa dihentikan karena para pengejar sudah tiba dekat. Yang tercepat larinya bahkan sudah tiba di depan pengemis itu dalam jarak 4-5 meter. Mereka mengangkat senjata sambil membentak marah. Akan tetapi pengemis itu dengan tenang namun cepat bukan main telah menggerakkan tangan kanannya ke arah topinya, meraih dan melemparkannya ke depan dengan gerakan kilat dan topi itu berpusing dan terbang menyambar mereka yang datang mengancam. Bagaikan hidup, topi itu terbang keliling dan kembali kepada pemiliknya setelah lebih dahulu mampir dan mencium dahi atau leher mereka yang mengejar paling depan. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan kesakitan, disusul robohnya tubuh enam orang pengejar terdepan, roboh pingsan tak dapat bangun lagi. Sejenak kawai ilan bengong. Bukan karena melihat senjata rahasia topi yang aneh dan luar biasa itu karena ia maklum bahwa dengan pengerahan tenaga dalam, tidaklah sukar melempar topi yang pinggirannya lebar dan berbentuk bundar itu seperti tadi. Yang membuat ia bengong adalah ketika pengemis itu melepas topinya, maka tampaklah kepala dan muka seorang pengemis yang tampan dan gagah. Seorang pemuda yang paling banyak 2-3 tahun lebih tua daripadanya. Dan ia sudah menyebutnya pamantua. Akan tetapi ketika pengemis muda itu sudah mengenakan kembali topinya yang lebar sehingga mukanya yang tampan tertutup topi, kawai ilan sadar dari keheranannya. Ia pun tidak mau kalah dan secepat kilat tangan kirinya bergerak melepas jarum-jarum halus. Kembali terdengar jerit kesakitan dan enam orang pengejar roboh. Nona, mari kita pergi. Jumlah mereka amat banyak dan di antara mereka banyak terdapat orang pandai. Mari. Mereka berdua lari cepat dan sesampainya dibatuk berbentuk kepala burung, mereka lalu menuruni jalan setapat. Para pengejar yang belum roboh tidak berani mengejar setelah menyaksikan kelihayan 2 orang muda itu. Mereka berdiri ragu-ragu, menanti rombongan pengejar lain yang lebih banyak sambil menolong teman-teman yang terluka. Karena kawai ilan dan pengemis aneh itu menggunakan ginkang mereka, sebentar saja mereka berhasil menuruni Chang Liong San dan tak tampak atau terdengar lagi pengejar mereka. Mereka kini jalan berendeng menuju ke timur. Semenjak turun gunung tadi, tak pernah mereka membuka mulut dan baru setelah yakin bahwa mereka tidak dikejar, mereka tidak berlari lagi dan kini pengemis itu mengeluarkan suara. Ah, untung bahwa tokoh-tokohnya belum hadir. Kalau iblis-iblis itu hadir, hem, berbahaya sekali. Kau maksudkan tua-tua bangka yang mereka sebut-sebut tadi seperti Butek Siulem, Taylek Kowong, Jin Kiam Hoaong dan Siaubin Lomo? Ah, aku tidak takut. Justru aku ingin sekali bertemu dengan mereka untuk melihat sampai di mana kelihayan mereka kata kawai ilan. Kini pengemis muda itu yang menoleh dan memandang terheran-heran. Saking herannya ia sampai lupa menyembunyikan muka seperti yang biasa ia lakukan. Kebetulan sekali kawai ilan pun menoleh sehingga ia dapat melihat wajah pengemis itu dengan jelas. Wajah yang tampan dan gagah, masih muda namun sudah jelas tanpa kematangan jiwa pada sinar matu dan tarikan mukanya. Engkau seorang gadis yang aneh, Nona. Tidak seaneh engkau jawab kawai ilan cepat. Bukankah engkau ini pengemis malas yang pernah kulihat duduk dalam warung di lereng Lulian San? Dan mengapa engkau sekarang berada di sini? Apakah engkau sengaja mengikuti perjalananku? Pengemis itu menggeleng kepala. Tidak ada yang mengikuti, hanya kebetulan saja kita bertemu lagi di sini karena memang aku hendak menonton pertemuan kaum susat di sini. Akan tetapi engkau, justru pertemuan di Lulian San itu yang membuat aku keheranan dan mengatakan engkau seorang aneh, Nona. Kulihat engkau di sana bersama cucu ketua Tian Leong Pang, bersama seorang dari golongan hitam yang menentang para hosyo Lulian Pai. Aku sudah menyayangkan mengapa seorang dengan kepandayan seperti kau ini terjerumus ke dalam pergaulan kaum susat. Akan tetapi hari ini aku melihat engkau mengacau pertemuan kaum susat dan memusuhi mereka, bahkan baru saja kau menantang-nantang terhadap empat orang tokoh besar mereka. Bukankah hal ini amat aneh sekali? Jadi tadinya kau kira aku ini seorang tokoh hitam pula? Katanya kau ilan sambil memandang marah. Begitulah, karena kau datang bersama tokoh Tian Leong Pang dan menentang hosyo-hosyo Lulian Pai. Bukan, aku bukan tokoh golongan sesat. Itu aku percaya setelah menyaksikan sepak terjangmu di sini. Engkau tentu seorang pendekar wanita yang sakti. Juga bukan. Aku bukan pendekar wanita dan bukan pula penjahat. Aku orang biasa saja. Tidak seperti engkau. Engkau tentu seorang tokoh Kaipang, perkumpulan pengemis, yang terkenal. Agaknya engkau memimpin pengemis-pengemis baju kotor, bukan? Pengemis muda itu menghela nafas panjang kemudian menggeleng kepala. Aku juga bukan apa-apa seperti engkau, bahkan tidak ada orang yang mengenal siapa aku ini. Memang betul bahwa mendiang ayahku adalah seorang tokoh besar dunia pengemis, akan tetapi sudah lama sekali sebelum aku lahir. Ayahku telah mengundurkan diri dari dunia pengemis. Sebagai seorang pengemis, tentu saja ayah hanya meninggalkan topi butut, tongkat lapuk, dan pakaian tambal-tambalan ini. Namun, melihat betapa dunia pengemis terancam malapetaka, terpaksa aku harus turun tangan mewakili mendiang ayah. Karena itulah aku turun gunung dan bertemu dengan engkau di sini. Wah, kalau begitu ayahmu tentu ye u keng tiang lo. Pengemis muda itu terkejut. Bagaimana kau bisa tahu? Kau ilan tertawa dan wajah yang sudah cantik itu menjadi amat menarik. Ketawanya wajar, tidak ditutup-tutupi dan tidak malu-malu sehingga gadis itu memperlihatkan kecantikan yang asli. Pengemis muda ini sejenak menjadi bengong, namun ia membuang pandang matanya dan menekan perasaannya. Terima kasih. Terima kasih.